Terima kasih kepada Bapak Ibu Dulcen dan kawan-kawan sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan sajian yang berjudul Adiasmu dan Timi dalam Pernikahan menurut 1 Thessalonica 4 ayat 1-8. Yang pertama pendahuluan, teks 1 Thessalonica 4 ayat 1-8 merupakan nasihat pahulus kepada Jemaah Thessalonica untuk hidup kudus. Disebutkan bahwa hidup kudus ialah persiapan utama Jemaah Thessalonica dalam menyongsong masa eskatan sebagai khas pemberitaan suasatitas alunikan ini. Dalam surat ini hidup kudus yang dimaksud ialah seorang laki-laki harus mampu menghidupi pernikahan merugani dan menghidupi bahwa seksualitas ialah pemberian oleh Allah dan anugerah Allah yang berpuncak pada ikatan pernikahan yang suci. Dalam teks ini penulis melihat setidaknya ada dua kata kuncinya yang menjadi fokus kajian tulisan ini yaitu kata agiasmo atau penghudusan dan kata tini atau penghormatan. Yang kedua etimologi dan terminologi. Yang pertama penghudusan atau agiasmo. Secara umum dalam bahasa Inggris kata agiasmo terjemahkan dengan kata sanctification yang artinya penghudusan. Menurut Henry Blosser bahwa penghudusan adalah dengan iman di dalam Kristus dan penghudusan itu berkaitan erat dengan kekudusan oleh Allah kudus sehingga jelas bahwa penghudusan ialah inisiasi oleh Allah. Sedangkan menurut ini kata agiasmo merupakan bentuk datif tinggal maskulin dari kata dasar agiasmos. Dalam penjencian baru kata agiasmos ini hanya dipakai dalam surat-surat Paulus. Konsep agiasmos ialah yang dikendaki oleh Allah sebagaimana dalam teks ini. Paulus juga menggunakan kata ini dalam Roma 6 ayat 19 dan ayat 22 dalam 1 Korintus 1 ayat 30 itu menjelaskan bagaimana agiasmos ialah moral yang harus dimiliki oleh Allah. Bahkan dalam 2 Tessal BK 2 ayat 13 dan 1 Petrus 1 ayat 2 perilaku kudus atau penghudusan itu ialah inisiasi oleh Allah sendiri melalui roh kudus sehingga jelas bahwa penghudusan ialah inisiasi oleh Allah. Selanjutnya penghormatan atau timi. Penghormatan dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata honor atau perbuatan terpuji atau sesuatu yang dianggap benar. Menurut Peter Mann, penghormatan ialah berkaitan erat dengan pengakuan nilai dalam komunitas. Kehormatan itu juga terkait erat dengan kesesuaian tentang apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Menurut TNT, kata timi merupakan bentuk datif tunggal feminin dari kata dasar timi yang artinya terpuji dan hormat sesuatu yang berdilabai. Dalam perjanjian baru, kata ini beberapa kali digunakan dalam surat-surat paulus misalnya dengan surat noma 12 ayat 10, 1 Timotius 6 ayat 1 di mana kata ini hendak mendengarkan adanya perlakuan hormat. Bahkan dalam 1 Petrus 3 ayat 7, seorang suami harus melakukan istrinya dengan rasa hormat. Selanjutnya yang ketiga adalah pokok-pokok teologi. Yang pertama terpanggil untuk menjadi kudus. Dalam surat paulus yang pertama ke jemaah Thessalonica, nasihat untuk hidup kudus merupakan poin yang utama yang hendak disampaikan. Boleh dicatat bahwa nasihat itu bukan hanya ada dalam pasal 4 ayat 1 sampai 8 ini, tetapi juga dalam pasal lainnya, misalnya pasal 2 ayat 3 dan ayat 9 hingga ayat 12 dan pasal 5 ayat 22. Surat 1 Thessalonica ini sendiri disajikan oleh paulus dengan gaya bahasa yang paralitik yang terdiri dari beberapa bagian nasihat. Itu semua dipusatkan pada pernyataan eskatologis yang sedang dinantikan oleh orang percaya. melalui ayat 6b sampai 8, mempertegah sebuah nasihat ini sebagai nasihat yang harus dipenuhi dan dihidupi oleh jemaah sebagai perintah yang penting dari Allah. Narasi nasihat paulus kepada jemaah Thessalonica untuk hidup kudus diawali dengan salam yang perluannya bersama dengan beberapa surat lainnya. Ada tiga bentuk pengudusan yang dituntut oleh paulus melalui surat ini. Yang pertama posisional sanctification, artinya setiap orang mengimani bahwa ia telah dikuduskan di dalam Kristus dan dipisahkan untuk Tuhan ketika dia percaya. Lalu ada progressive sanctification, yang artinya hidup dalam pengudusan yang berlanjut dan terus menerus sebagai usaha untuk masuk dalam kerajaan Allah yang kekal melalui hidup dan perbuatan yang terhormat. Dan yang ketiga adalah ultimate atau final sanctification di mana jemaah yang setia dan percaya akan dikhususkan kembali ketika jaman skatong telah tiba. Dalam ayat ketujuh jelas bagaimana paulus menasihatkan bahwa Allah memanggil kita untuk melakukan apa yang kudus bukan apa yang tercemar. Bahkan formula ini hampir mirip dalam surat 1 Petrus 1 ayat 16, 1 Petrus 2 ayat 9 bahwa kita terpanggil menjadi bangsa yang kudus karena Tuhan Allah adalah kudus. Terpanggil menjadi kudus juga ialah bagaimana jemaah harus menjauhi perilaku yang mempersembahkan tubuh kepada hawa nafsu. Di mana paulus menegaskan bagaimana keadaan jemaah ketika masa atau masa di mana Yesus datang kembali agar setiap jemaah tidak berada dalam perbuatan yang menjajiskan tubuhnya. Selanjutnya yang kedua adalah monogami sebagai kekudusan pernikahan. Dalam ayat keempat paulus menasihatkan agar seorang laki-laki baiknya mengambil seorang perempuan untuk menjadi istrinya sehingga hidup monogami adalah hidup yang rendah ditekankan oleh paulus di dalamnya. Tentu saja pernikahan monogami bukan sesuatu hal yang baru yang diperkenalkan oleh paulus di jemaah tesaloneka. Tetapi melalui surat ini pernikahan monogami seolah-olah disegarkan kembali kepada jemaah untuk dihidupi sebagai pernikahan yang suci dihadapan Allah. Selanjutnya yang ketiga seks sebagai anuguran dalam kekudusan dan kehormatan pernikahan. Pada rasanya bagi paulus amoralitas seksual mengacu pada segala bentuk seksual di luar pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita. Dalam kata lain boleh disebutkan bahwa paulus tegas mengutu berbagai praktek seksual yang banyak terjadi bahkan seolah-olah menjadi kebiasaan yang dimilai wajar dalam karangan komunitas junani rumawi kala itu. Dalam ayat 4 jelas bagaimana paulus menekankan agar setiap jemaah hidup dalam penghormatan dimana penghormatan itu juga berkaitan erat dengan bagaimana seseorang menjaga kehormatan organ seksualnya sebagai pemberian Allah dan anugerah Allah. Sehingga jelas bahwa pernikahan tidak seolah-olah hanya berpusat pada orientasi seksual. Sekalipun seksualitas harus dipahami berpuncak pada pernikahan. Melainkan pernikahan harus dipahami bagaimana perbuatan hidup dalam penghormatan dan penghormatan yang Allah inginkan dari jemaah dari umat Allah. Dan yang terakhir ialah kekudusan dan kehormatan dalam pernikahan sebagai pekerjaan roh kudus sebagaimana dalam ayat 8 bahwa roh kudus telah diculatkan oleh Tuhan kepada jemaah sehingga ketika jemaah menolak hidup kudus maka yang ditolak adalah Allah melalui roh kudus yang bekerja dalam penghormatan itu. Selanjutnya, kekudusan dan kehormatan pernikahan dalam PL Pada dasarnya, seks diciptakan oleh Allah sebagai anugerah dan itu berpuncak pada kata pernikahan sebagaimana ada dan hawa diciptakan. Sebagaimana dalam tradisi PL, kekudusan berasal dari kata kadus dalam bahasa Ibrani yang artinya dikhususkan atau dilepaskan atau dipisahkan bagi Tuhan supaya Tuhan dapat memakainya. Dalam imamat 18 ayat 7-8 ada kemiripan yang sama dengan apa yang tegakkan dalam surah 1 Thessalonica 4-4 dimana hubungan seksual di luar pernikahan dilarang dan ditentang oleh Tuhan. Yang terakhir ialah kesimpulan, maka dari itu kata agiasmu dan timi yang dimasukkan pengurus dalam nats ini ialah bagaimana seorang laki-laki menjalin pernikahan yang kudus dan berhormat sebagai persiapan umat dalam menyongsong masa eskatol. Dan pengurusan dan penghormatan pernikahan ialah pekerjaan roh kudus. Maka dari itu setiap orang umat Allah harus menghidupi pernikahan yang kudus sebagai upaya persiapan menyongsong masa eskatol. Terima kasih.